Oke teman-teman, jumpa lagi dengan AutoBurnia Channel Video kali ini kita ada kedatangan Mitsubishi Outlander Yang mana Outlander ini keluhannya bunyi pada bagian kaki-kaki Dan setelah dicek, itu ternyata kerusakannya dari wreck steering Atau busing wreck steering di bagian sebelah kiri Jadi bunyinya itu sudah pernah saya upload di video-video sebelumnya Jadi bunyi ketukan ya, ketukan yang lumayan keras Ketukannya itu bukan jeduk-jeduk tapi kayak ketukan kering Nah jadi untuk video kali ini saya tidak akan memberikan tutorial pada teman-teman Cuman saya akan sedikit berbagi info atau tips ya Bagaimana cara mengecek wreck steering yang sudah kena atau sudah bermasalah Terutama bagi kalian yang pengen beli mobil second Jadi khusus untuk Staring yang menggunakan sistem elektrik atau elektronik power steering, EPS Jadi untuk pengecekannya semua sama bisa kita lakukan Seperti yang akan saya tunjukkan pada video kali ini Kebetulan ini unitnya Outlander Jadi kita rencana mau melepas wreck steering Jadi sebelum kita lepas Itu akan saya kasih tunjuk pada teman-teman Yang mungkin belum paham atau belum tahu cara pengecekan secara kasat mata ya Jadi tanpa pembongkaran Itu roda masih menempel Jadi hanya perlu membelokan setir Pull ke kanan Ke kanan saja Oke Kita akan lihat sama-sama bagaimana cara pengecekannya Yang anggap saja ini kan roda saya gantung ya Anggap saja roda masih terpasang Setir belokan ke kanan pull Jadi di sebelah sini kan ada kelihatan ya Nah ini long tear road dan tear road Bagian dalam yang itu yang wreck steer yang sering bermasalah Yaitu pada busingnya ya Nah untuk video-video yang sebelumnya itu Udah sering saya upload Masalah keluhan Outlander ini Kebanyakan pada wreck steeringnya yang Sudah aus atau sudah kena Mau ganti Atau mau perbaiki Bagian busing wreck steernya Jadi bagaimana caranya Itu cukup mudah Dengan tangan kosong Kita bisa melakukannya ya Jadi caranya seperti ini Misalkan nih Misalkan bannya masih nempel Kondisi tanpa didongkrak Itu bannya kita putar ke kanan pull Otomatis wreck steeringnya akan keluar ke bagian sini Jadi kita bisa untuk menepuk bagian sini Apakah ketukannya itu terdengar padat Atau kelihatan agak longgar Coba kita dengarkan ya Sama-sama ini yang udah bermasalah wreck steeringnya Nah jadi seperti itu bunyinya ya Ada ketukan dia Bahwa busingnya itu udah longgar dengan Rootnya atau asnya itu Anggap saja ini Bannya masih menempel Dan ini posisinya agak keluar Bisa kita ketuk dengan tangan seperti ini Dan disini kelihatan ya Kelihatan dia getar gitu Enggak posisinya enggak Enggak sepan Nanti kita akan buktikan Pada saat wreck steering udah kita Perbaiki Gimana perbedaannya Ketukan bunyi yang sebelum kita bongkar Sama nanti setelah kita Ganti busingnya Coba dengarkan sekali lagi Dan nanti akan saya Lihatkan untuk Goyangan dari Kekocakannya ini ya Ini Istilahnya kita Pengecekan tanpa Pembongkaran wreck steeringnya Biar kalian paham Nanti cara pengecekannya Bagaimana Terutama yang mau beli Unit second Yang udah pakai EPS Oke nanti kita bedakan ya Hasilnya ya Oke jadi Untuk wreck steering udah kita turunkan Ini Track in juga sudah saya lepas ya Ini mau Masih lihat pada teman-teman ya Bagaimana kondisi kocaknya Hasilnya dengan busing di dalam sini ya Tepuk kita goyang Agak susah kalau kameranya gak diam Kita lihat Bisa lihat ya Kita lihat ya Kita perhatikan ya Jadi mau kita perbaiki dulu Nah ini kondisi Setelah kita repair ya Kita mau cek untuk Di bagian as ujung sini Apakah masih goyang Atas bawah Sebelum kita bongkar kan Kemarin itu goyang Ini udah kita Service bagian sini Kita mau lihat Apakah ada goyang Sudah sepan ya Gak ada goyang Nah Ini mau kita pasang lagi Nanti kita Bandingkan bunyinya Kita ketok Seperti kemarin ya Sekarang kita bandingkan Bunyinya Dengan yang Sebelum kita bongkar ya Ini sudah kita bongkar Sudah kita perbaiki Kemarin ada bunyi Ketukan ringan saat kita tepak-tepak bagian sini Coba ini kita Pukul lagi ya Apakah terdengar suara Seperti Yang sebelumnya Atau sudah hilang Karena suara itu muncul dari Busing Rekstir yang Udah haus Jadi longgar dia asnya ya Jadi kita tepak lagi Ini bunyinya padat ya Udah padat Gak ada bunyi Kosong lagi Sedangkan yang kemarin Itu bunyinya ada Kayak Klutuk-klutuk gitu ya Bunyi Ketukan Ketukan yang Ketukan kering Maksudnya begitu Bukan ketukan yang Ngebas Jadi Kayak semacam Tribal ya Bunyinya Cempreng lah Begitu maksudnya Oke semoga bisa dimengerti Untuk teman-teman Tentang Cara Pengecekan Rekstiring Tanpa Kita Membongkarnya Kelar-lebih dahulu Jadi pada saat kita Mau beli mobil bekas Itu tidak salahnya Kita Coba lakukan Tutorial yang Saya Jelaskan di Video ini ya Semoga Videonya Menjadi Bermanfaat Untuk kita semua Oke Terima kasih telah menyimak videonya Sampai selesai Jangan lupa Yang baru Singgah di Channel ini Silahkan didukung Channelnya dengan cara Klik subscribe Di like Dan di komen Apabila ada yang Ditanyakan Oke terima kasih Sampai berjumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh